Oke guys jadi seperti inilah suasana di Tanjung Tiram Kabupaten Batubara pada malam hari jalannya cukup sesak cukup macet pasal sebentar lagi sudah mau raya jadi orang ramai mau beli baju raya mau beli kue raya dan mau beli apalah persiapan untuk hari lebaran nanti ya Oke guys aku sini sudah kepanasan karena rame sangat jadi aku mau minum dulu guys Oke nanti kita lanjutkan lagi perjalanannya adik Puan Sarah yang namanya? satu ga bisa? adik adik apa? suju 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 Halo wassup guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam apa kabar teman-teman semoga dalam kadang selalu dan bahagia selalu oke guys pada malam hari ini aku lagi berada jadi kedai kopi ini aku mau minum TOAS dan anak aku juga pesan milo milo malaysia minum milo deh enak 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 Pak Mukhtar di mana Pak Jodohnya Pak Mukhtar putar ada kopi ini gak? dia dimana? bukan, yang keleng itu di mana? dibogak dibogak? dia tak apa lagi? kok juga ada kopi dia? apa canda? keleng itu masih? masih lagi? masih juga keleng lagi? sudah bulat pagi iya lah oke ada nih dah? tidak ada tidak ada tidak ada, tidak mau lah ada, ada 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 oke temen temen Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanannya Kita raun-raun lah ya Kita pusing-pusing dulu Walaupun jalannya begitu sesak Ataupun macet Tapi ini sangat seronok Guys Tadi sebelum aku pergi minum Aku sudah belanja Sudah belanja pakaian lebaran Aku sudah beli baju Beli selua atau celana Beli selipel atau sandal Jadi kalau anak aku Dan istri aku sudah beli Pakaian lebaran itu hari ya Sebelum aku balik pun sudah Bini aku beli Jadi ini tinggal beli Pakaian aku guys Tapi tadi aku lupa Mau videokan Itulah sayang sangat ya Aku tak ada videokan tadi Karena Sangat bagus ya Kalau dipideokan Karena kita boleh tengok pakaian-pakaian Di batubara seperti apa Pasien-pasiennya ya Sekarang pakaiannya sudah aku masukkan Dalam magasi Sudah aman Jadi kita lanjutkan lagi Perjalanannya Nanti kita pergi ke pelabuhan Tapi guys Ini miak moto aku Sudah mau habis Sudah Bukan mau habis ya Sudah tinggal 2 garis gitu Aku mau isi full tank Miak pertamak ya Karena motor aku ini Biasakan isi petrol light Hari ini aku mau isi pertamak Supaya engine motor aku itu Bagus ya Jadi langsung aja kita pergi ke Pertamina Kalau di Indonesia itu tempat pengisian miak Itu namanya Pertamina Kalau di Malaysia kan Petronas Petron Macam itu kan Tapi kalau di Indonesia Itu Pertamina guys Sekarang kita sudah berada di kawasan Simpang 4 Kalau belok kiri itu pergi ke Kempung Lalang Kalau belok ke kanan itu pergi ke arah Pantai Sejarah Ataupun Pantai Bunga Boleh juga ke Arah Medan Tapi kalau kita lurus ambil Itu ke Sebijangkar Ke arah Medan juga Ataupun ke arah Kisaran pun boleh ya Karena disana nanti ada dapat lagi simpang 4 Nah sekarang aku sudah sampai di Pertamina Aku nak isi miak nih Sudah lama aku tak isi miak Kemari guys ya Biasanya kita isi miak itu dekat apa Dekat-dekat kampung tuh Ada seperti apa lah Tempat pengisian miak Kecil-kecilan ya Itu penyaga kecil-kecilan Dia beli miak 2 tong macam itu Dia jual lagi Pakai apa Botol mineral macam itu ya Nah tapi sekarang aku langsung Isi dekat Pertamina Karena disini lebih murah lagi ya Kalau kita isi dekat kampung Itu memang harganya Agak sedikit apalah Mahal sedikit Kenapa? Karena orang itu kan Dia beli miak itu kan Ada apanya upahnya Nah jadi seperti itu guys Jadi kalau dekat kampung Aku isi pakai miak itu Miak dibeli Dekat apalah Kedek-kedek kecil gitu kan Kita harus juga support ya Bekerjaan mereka Nah tapi karena aku Pergi ke Batubara Makanya aku isi Di pembensin miak pertama guys Miak pertama ini Kalau di Indonesia itu Miak yang paling Apalah high quality lah ya Nah sekarang kita lanjutkan lagi Kita mau pergi ke bom Ini Jalannya memang Cukup sesak Atau macet ya Biasalah kalau sudah mau lebaran Orang ramai ya Mau pergi belanja baju Belanja kui Kita harus sabar Tadi hampir saja aku Hampir berlanggar guys Tapi tak laju lah Motor aku tak laju Motor Dia pun tak laju Tapi kalau laju sama laju Ini mungkin sudah Apa lah ya Sudah Tabrakan atau sudah berlanggar Nah seperti inilah guys Pada malam hari Di Tanjung Tiram Nah ini Memang banyak motor ya Daripada kereta Karena Kalau banyak kereta Di sini mungkin Tak boleh lalu Pasal itu lah Banyak orang pakai motor ya Memang sih Kereta itu memang Jarang lah Dekat sini kan Ini kita sudah Mengarah Ke pelabuhan bom Sebentar lagi Kita tengok dulu Di bom Kita pusing-pusing Di sana Macam mana suasananya Pada malam hari Pada malam hari Ramaikah Tak ramaikah Kita tengok sama-sama Mana dia Oh jauh lagi guys Sebentar lagi lah Sebentar lagi Wow Memang Kalau ke Pelabuhan Itu memang Enak pemandangannya Guys kita boleh tengok Lampu-lampu Lampu-lampu Bot Lampu-lampu Apa itu Lampu-lampu rumah Karena di sana itu Ada juga Di seberang Di seberang sungai itu Seberang laut itu ada Rumah Sebuah perkampungan Namanya Bagar luar Dan Bogak Sebentar lagi Sudah mau sampai Sudah nampak Pintu Gerbangnya Jauh juga ya Nah disini Ada pasar ya Atau pajak ikan Guys Kalau kita mau beli ikan Yang masih segar Dekat sini Ikan itu baru Ditangkap dari laut Yang masih segar Kadang ada yang Masih hidup guys Kalau kita mau beli Kerang pun disini juga Kerangnya besar-besar Macam gitu kan Boleh kita beli dekat sini Memang disini Harganya itu Agak murah sikit lah Pasal dia Dekat laut ya Nah ini sudah masuk Kita di Guard Pelabuhan Bomb Nih kita tengok Seperti apa Ramai gak Tak ramai Wow Ramai juga guys Orang naik-naik Moto ya Sambil memancing ikan Nah Jadi seperti ini Dulu Aku ke Malaysia Melalui Pelabuhan ini guys Dulu ya Tapi tak tahu Pasal sekarang Ini tak boleh lagi Kan Mungkin Ada masalah Apa ya Mungkin masalah Sewa juga lah Disini Sewanya itu Tidak terlalu ramai Mungkin Tidak setiap hari Mungkin karena itulah Sudah tutup guys Akhirnya Kita Berangkat Kalau naik peri itu Ke Tanjung Balai Kembali ya Oke guys Cukup sekian dulu Videonya Terima kasih telah Menonton video ini Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next time Bye 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 bye